Hai kubu 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 waduh saya kurang begitu paham bahasa cinta coba apa gimana bahasa Indonesia ya perkembang tentang kekuan nih disini Oh iya terkait kurang benar iyalah kalau saya sih tetap pada pada konsep dan pemahaman awal Hai bahwa kubu itu bukan pemimpin tapi kubu itu pelayanan bukan pemimpin tapi pelayanan pertama kenapa kita harus tegas membedakan pertama ada perbedaan yang mendasar antara pemimpin dan pelayanan mungkin-mungkin perbedaan ini tidak for apa tidak formal terlihat diaturan tapi dia mungkin akan terlihat pada fungsi nanti dilawangan terlihat di fungsinya antara pemimpin dengan pelayan nah itu yang jelas ketika pikiran kita pelayan maka otomatis fungsi melayani itu jauh lebih jauh lebih kental daripada fungsi melayani yang ada dalam diri pemimpin sebab pun terhadap apa sih yang mau dipimpin di desa saat apa aturan-aturan udah jelas pun terhadap kalau di tingkat kita bupati mungkin pemimpin yes karena disitu ada apa sgpd-sgareja dan setelah masjidnya cuman ini desa desa itu kan operator bukan regulator apa operator dia pelaksana regulasi yang melaksanakan aturan-aturan dia bukan buat aturan regulator pembuat operator pelaksana-pelaksana regulator itu pembuat aturan ayo coba kalau gitu-gitu desa itu secara regulator hanya bisa bikin apa perdes tentang apa iya langsung kewenangnya itu hanya bikin surat keterangan surat keterangan miskin surat keterangan miskin itu yang kemudian kita harus tengah-tengah itu agar kemudian cara pandang kalau kita melihat kumu itu semakin betul terus yang dua sayangnya berpikir masyarakat ini harus memiliki kedaulatan pertimbangan untuk untuk memilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu pertimbangan so kenapa kalau saya baca di ADD di 2020 dana pertahun yang masuk di desa lobenar itu itu sekitar 2M 89.300.000 itu pertahun dana desa dana ADD dana perimbangan nah ini dana tidur dana tidur itu artinya pihak desa itu enggak bisa berbuat apa-apa tinggal setoran atau restoran tabernya udah dapat segitu nah kalau ini dimiliki atau dipegang oleh sosok atau orang yang apa jiwa melayaninya rendah nah ini bilang kalau saya sih kepentingan saya cuma satu bagaimana lobenar ini semakin stabil semakin stabil dalam artian tidak ada kemudian jebakan-jebakan yang sifatnya retorika tidak ada jebakan-jebakan yang sifatnya omongan tidak ada kemudian jebakan wis ikut saya ini tahu-taunya ketika berjalan hanya kelompoknya sendiri ini saya murni berbicara tentang bagaimana lo benar secara keseluruhan Hai nah terus gini Hai berarti kan tergantung dari mindset calon masing-masing ya mencet pola berpikirnya laun ada nggak indikator untuk menentukan bahwasannya Oh calon ini tuh ya kali mau karakternya karakter pelayan ada nggak indikator agar masyarakat itu bisa-bisa memilih dengan pas itu ada indikator yang pertama kalau menurut saya saya pernah posting di Facebook itu Hai pertama perkan dia yang kedua jijak sejak-sejak pikir dan tidak pikir kapan yang paling autentik maju yakni riwayat-riwayat perilaku riwayat-riwayat tindakan tidak hanya beberapa bulan-bulan ini bahkan kita tarik udah setahun sebelumnya dua tahun sebelumnya bahkan lima tahun sebelumnya kalau kita bisa menarik agak jauh ini bisa jadi yang akan kebaca itu bukan sikap tapi karakter sikap bisa dibuat-buat tapi karakter bawaan bawaan itu yang pertama terus kemudian jejak pikir kita mungkin kita bisa melihat bicara ngomongnya terus kemudian itu akan akan beda mana-mana bahasa-bahasa hati mana hanya bahasa-bahasa bibir nah kita kita sebagai orang yang mungkin sedikit agak tahu tentang tentang dunia komunikasi itu kita coba memberikan klu-klu apa ya semacam instrumen-instrumen tentang apa sih yang harus dijadikan pegangan menurut saya jangan hanya dimainkan pada aspek sosok dan figur itu sendiri bahkan kalau kita mau lebih di dalam lebih kita harus masuk kita harus juga lihat kita harus juga nilai orang-orang sekitarnya Oh ya ya karena bagaimanapun juga seringkali banyak kejadian betapa betapa banyak apa seorang pemimpin itu kemudian yang berbahara dari visi-visi yang dipegangnya hanya gara-gara orang-orang sekitarnya makanya kita belum lihat kayak malah calon tergantung partenya ya atau penasehat-penasehatnya atau yang semulanya tim ini sukses yang kemudian ketika menang menjadi apa-apa-apanya kalau bisa kita analgima seperti Mahabharata ya Sengkuni itu penasehat itu dan krisna penasehat ini makanya kita perlu melihat krisna dan sempurna yang mana ada krisnanya yang mana ada sempurna tentu saja dong semua orang tidak perlu menggunakan ilmu yang begitu dalam tidak perlu menggunakan ilmu yang begitu tinggi untuk menentukan jauh mana yang ada krisnanya dan jauh mana yang ada sempurna ya itu idealisnya cuma kalau untuk masyarakat Allah benar sendiri tuh kira-kira apa ya bahasanya tuh bisa nggak melihat atau melihat kumuh itu calon itu dari perspektif itu takut-takutnya masyarakat loh benar itu emang nggak paham kriteria-kriteria seorang pelayan atau mungkin juga paham tapi kalah dengan politik pragmatis itu takutnya kalau kalau terkait itu tak pertama dari sisi kita sebagai apa sebagai orang yang ada di luar siapapun yang ada di luar pelikian apapun ini saya ambil jalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab kelimaannya saya melakukan ini bumi karena tanggung jawab kelimaannya Hai dilema kebahagiaan itu bukan sosialisasi apa ya memberikan apa pencerahan pencerahan paling tidak ada orang yang yang menerima pencerahan tersebut paling tidak ya itu soalnya kan agak-agak-agak agak-agak lucu tak agak lucu hari ini ya konten aja kalau berani baca undang-undang aturan-aturan itu udah jelas berani dana ini dikerjakan untuk ini kriteria yang berimanya ini 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 data ADD dana ini digunakan untuk ini kriterianya ini 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 udah jelas tinggal yang lainnya makanya dalam beberapa kesempatan saya mengatakan ini ibarat ketika berbicara kriteria ini sebenarnya kita bicara tentang casing dan prosesor paling para HP mesinnya mesinnya hari ini orang banyak mungkin kelihatan baik melihat casing walaupun kemudian dipakai satu atau dua jam makanya panas dan lele nah kita harus berfokus pada prosesor karena itu kita harus kita harus bisa benar-benar ada yang baru saya cuma takut saya cuma takut hari ini siapa sih yang tidak mengatakan tentang indrama Allah benar ini harus baik siapa semuanya bahkan siapa yang kemudian yang apa yang yang tidak berani kita mengatakan bahwa mungkin harus bangkit harus ini walaupun walaupun ketika ditanyakan lebih lanjut bangkit seperti apa berubah seperti apa gitu malam itu siapa Menteri PDTT itu kemarin mengatakan pembangunan desa itu harus berbasis kebutuhan jangan berbasis keinginan makanya orang-orang dalam ini calon-calon ini apakah sudah merumuskan visi-visi dan program kerjanya itu berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan keinginan aja gitu kan percuma juga ingin begini-begini-begini misalkan kalau saya baratin kita ingin ke Subang pakai motor tapi yang pensi-pensinya kita punya cuma 2 liter bisa dipastikan mau pakai ilmu apapun enggak sampai ke Subang paling baik sampai eretan itu monggok mata itupun kalau monggoknya kalau deket bom kalau di luar kan kacau makanya kita perlu-perluh memberikan hal-hal yang ini kita-kita sebisa mungkin harapan atau pesan ringkasnya itu pesan apa yang ingin sampaikan akan sampaikan ya untuknya untuk kayak untuk kita nih saya kalau kita kan ibaratnya kan enggak ngerti enggak melak begitu tapi Tuhan tapi sedikit ada pencerahan jadi ada harapan apa untuk kita-kita yang milenial yang yang anak-anak muda dan kira-kira apa tuh pesannya yang pertama itu harusnya harus cari tahu tentang desa Hai apa kemampuan desa apa potensi desa apa yang sebagainya terus apa kebutuhan desa mau saya harus tahu tentang bagaimana dari calon-calon iya saya sebenarnya berharap panitia sembilan itu juga apa bermain melebihi akurat artinya dalam arti dalam arti begini kalau aturan kalau undang-undang itu hanya bermain di wilayah teknis bagaimana tahapan-tahapan itu dibatikan sebenarnya panitia itu juga bisa bermain di wilayah etik gimana wilayah etik itu misal siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan politik masyarakat bahkan kalau saya boleh kata mungkin-mungkin dalam skor Indraim siapa yang yang apa yang yang mengambil peran untuk pendidikan Ewa dan Ewa nah makanya tidak ada jalan lain kita semua harus ngambil peran ya dari sebelumnya sebelumnya jelaskan gini kayak misal begini saya termasuk agak sulit menerima gini saya hanya ingin ceritakan sederhana tentang bagaimana pembangunan desa itu pembangunan desa itu dirancang melalui RPJM desa rapat pembangunan jangka menengah desa ada ada jangka panjang ada jangka pendek nah kapan dan dimana RPJM desa ini dilakukan dan bagaimana itu itu hasil rebuk BPD kepala desa tokoh-tokoh masyarakat karantaruna artinya apa pembangunan itu harus berbasis dari bawah tidak boleh berbasis dari atas artinya apa usul-usul